Keinformasi lain, untuk pertama kalinya Papua Pegunungan memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat setelah pengadilan tinggi, Jayapura mengambil sumpah 45 orang dalam sidang paripurna. Mereka akan bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Papua Pegunungan selama 5 tahun ke depan. 45 anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik dalam sidang paripurna 8 November 2024. Pengucapan sumpah dan janji dilakukan di Gedung Aitosa GKI Wamena, dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Amin Sutikno dan dihadiri Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Felix Fernando Wanggai. Felix mengatakan, pelantikan ini merupakan sejarah baru bagi Papua Pegunungan setelah ditetapkan sebagai provinsi baru. Menurut Felix, ini merupakan titik awal pemerintah bersinergi dengan legislatif untuk menata percepatan pembangunan. Dari 45 anggota DPRP tersebut, Partai Nasdem mendapat kursi terbanyak yakni 11 kursi. Hari yang bersejarah bagi provinsi baru ini, provinsi Papua Pegunungan, di mana kita telah memiliki lembaga representasi perwakilan dalam hal ini DPR. Jika sebelumnya kami eksekutif berjalan sendiri, kemudian kami memiliki sayap lembaga representasi kultural, yaitu Majelis Rakyat Papua, tapi hari ini kami telah memiliki lembaga representasi atau perwakilan DPRP Papua Pegunungan. Jadi lengkap dari sisi kelembagaan pemerintahan, baik eksekutif MRP maupun DPRP. Dan ini tentu menjadi sebuah titik awal untuk pemerintahan eksekutif dan legislatif ini mulai bekerja secara maksimal, baik di dalam hal berbagai regulasi yang baru untuk menatah percepatan pembangunan Papua Pegunungan. Sementara menjelang Pilkada Serentak pada 27 November mendatang, Felix mengajak semua pihak untuk aktif berpartisipasi dan menjaga situasi damai. Saya Felix Penanda Wanggai, penjabat gubernur Provinsi Papua Pegunungan, mengajak saudara-saudaraku semua penduduk di tanah Papua Pegunungan, mari kita jaga pelaksanaan Pilkada yang pertama kali di daerah otonom baru Provinsi Papua Pegunungan ini. Mari kita jaga tanah kita, khonai besar kita, khonai yang aman dan damai. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Agus Suroto, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.